Dua pelaku pengeroyokan disertai pembacokan terhadap seorang pria hingga mengalami luka parah di ringkus polisi. Pelaku di ringkus saat sedang asik nongkrong di pasar burung Palembang dengan barang bukti sebila senjata tajam. Terima kasih telah menonton! Bersama tim khusus anti-mandir atau TKAP-134 Satres Rim Pol Restables Palembang. Pelaku yang sedang asik nongkrong saat mengetahui kedatangan petugas sempat berusaha kabur dari penangkapan. Namun petugas yang tak mau kehilangan targetnya terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tindakan tegas terukur dan berhasil mengamankan pelaku. Pelaku ditangkap petugas setelah identitasnya diketahui dari pelaku lain yang sudah terlebih dahulu ditangkap. Motif pengeroyokan sendiri dilatari dendam lama antara pelaku dan korban hingga terjadi perkelahian berhujung pembacokan. Untuk pelaku 2 orang sudah kita amankan. Satunya ada senama D.A.T.O panggilannya dan B.B. juga kita amankan satu bilah parang. Jadi pelaku satunya lagi itu M. Untuk tersangka kita kenakan pasal 170. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit. Yang selamat ya. Ini dendam ya? Dendam ya? Dendam ya? Dendam ya. Itu ada dendam, cecok mulut dulu. Awalnya langsung diajar, langsung dipacok. Sementara itu korban sendiri mengalami luka bacok cukup serius, namun kondisinya kini sudah beramsur membaik. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.